Kebakaran menghanguskan lima buah rumah toko berlantai dua di pasar bebas banjir PBB Kota Muara Tewe, Kuten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Kepulauan asap tebal tampak membumbung tinggi ini berasal dari kebakaran yang melanda ruko berlantai dua di pasar PBB Kota Muara Tewe, Kuten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Jumat lalu. Hanya dalam waktu singkat api melalap lima bangunan ruko kena banyaknya bahan yang mudah terbakar, sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kobaran api. Para karyawan ruko yang mengetahui kejadian tersebut panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangan ke tempat yang lebih aman. Sekitar setengah jam kemudian api dapat dipadamkan petugas dengan mengerahkan tujuh unit mobil damkar dibantu warga dan aparat setempat. Kabit Damkar Barito Utara, Tri Indra Hartono mengatakan, Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul setengah lima sore dan belum diketahui kronologis kejadiannya. Namun diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Kejadiannya mulai jam sekitar setengah lima tadi. Kalau kronologis masih kita identifikasi dulu, kita tidak bisa. Yang penting penanganan yang pertama ini adalah bagaimana kita bekerjasama untuk memadamkan secepat mungkin. Intinya itu saja dulu. Karena untuk kelanjutan yang lain-lain nanti setelah hasil ini baru kita investigasi supaya kita tahu apa penyebab sebenarnya. Tapi kemungkinan mungkin harus pendek kayaknya. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara polisi kini tengah melidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Klementan Tengah, Adesata, Ainyus melaporkan.